Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada yang aneh, ketika kasus korupsi 300 triliun, ya berkaitan dengan itu, ponisnya 3 tahun, dendanya 5.000 rupiah. Ada juga yang aneh, ketika anak seorang pejabat terkait dengan kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, diponis bebas. Ditambah lagi, ini viral. Seseorang yang memelihara hewan landak yang dirindungi, diponis 5 tahun. Aneh. Oh, mungkin teman-teman tertawa ya. Ini fakta. Kita semua harus mengelus dada, karena kondisi penegakan hukumnya bagus, tapi keadilannya kurang. Tidak ada keadilan hukum jika dibandingkan dari kasus-kasus ini. Saya ingin membacakan sebuah berita untuk Anda terkait dengan Furnish Sanglanda. Furnish Sanglanda, berikut ini. Kita lihat di sini ya, dari Jateng Network ya, Jateng Network. Viral, video historis pria Bali yang diponis 5 tahun penjara karena pelihara landak Jawa. Netizen, di mana keadilan? Ini bagus pertanyaannya. Oke. Jateng Network.com Inyuman Sukena, seorang pria asal Bali, kini harus menghadapi kenyataan pahit, usai di Furnish 5 tahun penjara. Furnish ini dijatuhkan kepada Sukena karena memelihara landak Jawa yang merupakan satwa yang dilindungi. Kasus yang menimpanya ini mengundang perhatian luas dan memicu kontroversi di media sosial. Sebuah video yang memperlihatkan Sukena menangis histeris di ruang sidang pun viral, menyentuh hati banyak netizen. Inyuman Sukena didakwa melanggar undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Menurut undang-undang ini, memelihara hewan yang dirindungi tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 100 juta. Kasus ini membuat Inyuman Sukena harus menerima hukuman berat meski ia mengaku tidak mengetahui bahwa landak Jawa termasuk dalam kategori satwa dilindungi. Kasus Sukena mengejutkan banyak pihak termasuk tetangga dan teman-temannya. Mereka mengenal Sukena sebagai sosok yang baik, ramah dan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum sebelumnya. Warga Banjar Karangdalam 2, Desa Pungkasa Pertiwi, Abian Semal, Bandung, Bali. Bandung, Bali, tempat Sukena tinggal merasa heran dengan kejadian ini. Mereka menggambarkan Sukena sebagai tulang punggung keluarga yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan peternak. Inyuman Sukena mengungkapkan bahwa dirinya tidak sadar bahwa memelihara landak Jawa adalah pelanggaran hukum. Ia menyebut bahwa di wilayah tempat tinggalnya landak sering dianggap sebagai hama bagi perkepunan. Oleh karena itu, ia merawat hewan tersebut tanpa berpikir bahwa itu adalah tindakan ilegal. Sama sekali tidak tahu kalau landak itu satwa dirindungi. Tahunya di wilayah kami landak itu adalah hama bagi perkepunan. Jadi saya rawat saja. Kalau tahu dirindungi, saya tidak akan pelihara. Ujar Sukena dalam persidangan. Selama persidangan, Sukena tak kuasa menahan emosinya. Ia menangis istris ketika hakim membacakan vonis lima tahun penjara. Momen menyedihkan ini terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Banyak netizen yang bersimpati dan mempertanyakan keadilan dalam kasus ini. Meski demikian, pihak berwajib tetap menegaskan bahwa tindakan memelihara hewan dirindungi tanpa izin apapun alasannya merupakan pelanggaran hukum yang serius. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih hati-hati dalam berinteraksi dengan satwa yang dilindungi. Sementara itu, keluarga dan tetangga Sukena hanya bisa berharap agar hukuman yang ditatukan bisa dipertimbangkan kembali mengingat ketidaktahuan Sukena atas status satwa tersebut. Oke teman-teman. Memelihara hewan yang dilindungi. Katanya melanggar hukum, melanggar undang-undang. difonis maksimal. Ini maksimal ya. Maksimal 5 tahun penjara. Dan difonis maksimal. Nah masalahnya. Memelihara hewan dirindungi. Difonis 5 tahun. Sekarang, melakukan korupsi. Apakah juga tidak melanggar undang-undang? Mengapa hukumannya tidak maksimal? Melakukan penganiayaan sampai meninggal dunia. Dibibaskan. Kenapa tidak difonis maksimal? Malah dibibaskan. Aneh kan? Yah, penegakan hukum ada. Keadilan yang perlu dipertanyakan. Adilkah jika seorang nyoman sukena memelihara bukan memperjual belikan, bukan menganiaya, bukan mengkomersilkan binatang yang dilindungi. Memelihara lho. Tapi difonis maksimal. Sementara para pelaku koruptor yang katanya merugikan negara. Yang katanya 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 musuh dalam negerilah apalah. Tapi fonisnya tidak maksimal. mana ada hukum yang tidak menjunjung keadilan. Eh, ada. Buktinya ini ada. Saya ingin ya merefleksi lah ya. Ada sebuah tayangan untuk Anda bahwa penegakan hukum terhadap nyoman sukena ini begitu seriusnya. Tanpa babibu-babibu pokoknya langsung ya hari ini hari ini langsung-langsung-langsung-langsung cepat. Tapi terkait dengan kasus-kasus yang lain. Fonisnya rendah, proses hukumnya lambat, beda dengan skena ini. banyak ya ini harus melek semua ya warga masyarakat ya. Harus melek. Melek hukum. Inilah kondisinya hukum di Indonesia. ayo kita simak tayangan berikut ini. Yang sepatutnya, saya kira ini juga satu apa ya, seharusnya menjadi perhatian dari kapol dari. Untuk hal-hal yang seperti ini, ya harusnya ada pertimbangan pertimbangan kemanusiaan. Binatang aja kita hormati kok hak asasinya. Apalagi orang kan. Maksudnya kan begitu. Ya kan? Saya tidak melihat bagaimana bentuk pemaksaannya ya. Tetapi dari sekuens waktu, tanggal 4 dia didatangi, disita, diletakkan penyitaan terhadap-terhadap landak itu, kemudian tanggal 5 dia ditetapkan sebagai tersangka, tanggal 5 itu juga landak ini diambil, kemudian tanggal 5 itu juga SPDP dibuat, tanggal 5 itu juga dibuat satu surat terkait dengan SPDP ini pemberitahuan kepada pengadilan. Sampai sekarang kita tidak tahu apakah ada izin dari pengadilan atau tidak terhadap penyitaan. Ini kan cara-cara yang menurut hemat saya tidak sepatutnya dilakukan. Kita ini kemenegakan hukum negara kita ini negara hukum bukan negara suka-suka. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mesti kita lihat ini kan mestinya pendekatan restoratif, justice. Apa sih kepentingan negara mempidanakan atau memenjarakan nyuman suka naik? Tidak ada. Nah, ini dari saya ya. Saya melihat putusan-putusan semacam ini sangat tidak adil. Ketika putusan terhadap para pelaku koruptor lebih ringan, pelaku pembunuhan justru dibebaskan anehnya terhadap pelaku orang yang memelihara hewan. Memelihara! Justru diponis maksimal. Ini sepertinya ya darurat hukum di Indonesia. Parah. parah. Nah, jujur saja. Saya sebagai orang yang belajar hukum melihat ini sangat tidak adil. bagaimana dengan Anda? doang itu tidak adil. Terima kasih.